Bacaan Liturgi Senin 19 April 2021, Hari Biasa Pekan Pasca Ketiga Bacaan dari Kisah Para Rasul Stephanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengandakan muzizat-muzizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stephanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stephanus lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataannya menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubukan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stephanus. Lalu mereka melihat muka Stephanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mas Murtang ngapan? Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku dan kehendakmu menjadi penasihat bagiku. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kuatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah hukummu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukumu di hadapanku. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Alleluia, Alleluia. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alleluia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak, Allah, dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.